Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat beraktifitas buat anda semuanya Dan salam sukses ya Para subscriber dan para viewer ya Oke, kali ini di pasien ke sembilan Tepatnya di Kabupaten Konawi Selatan Dan area pemandati ya Kita berkunjung ke pelosok Dan kali ini saya berhadapan dengan TVSAP 21GS353E Kita coba on-kan apa yang terjadi Iya, ternyata mati ya Oke, kerusakannya mati total Dan kita coba eksekusi Kita sudah membuka tutup belakang Dan terlihat untuk resistor R733 aman ya 18 ohm Namun kita lihat di sana Vius hangus ya menandakan Terjadi shot ya Pada PSU area primer Ya, dan hangusnya cukup parah ya Kalau putus biasa saja Namun kalau hangus ya itu kencang ya Oke, kita langsung mengecek area primer Dan kita langsung mengganti komponen-komponen yang rusak Oke, kita langsung mengukur dengan multitester skala dioda Ya, dan kabel merah ketapasan di negatif Kita coba ukur Ya, terjadi shot ya 0-0 Ya, jika di sini terjadi shot Maka bisa Kemungkinan besarnya STR mengalami shot ya Jika di sini tidak shot Maka kemungkinan dioda atau PTC Atau NTC Bukan NTC ya Tapi FDR yang bermasalah Oke, kita langsung Mengecek keseluruhan komponennya Selain STR Oke, kita sudah mengganti STR 6553 Dan Vius Dan untuk STR 6553 saya kehabisan Ya, jadi saya ganti dengan STR 6556 ya Tentunya lebih baik Ya, dan juga di sini Saya dapati jalur yang putus ya Untuk VCC PWM dari STR putus Ya, kemudian di sini juga Untuk supply feedback ya Ke PWM STR Ya, ke VCC nya Juga putus ya Yang ini putus Oke Terlihat ya Karena Vius begitu hangus Berarti begitu keras ya Shotnya Oke, dan kita coba ukur Pada skala dioda di Elko 400V Ya, kita lihat Reaksinya Oke, sudah menunjukkannya Posisi dioda aman Ya, kemudian pada Elko VCC PWM STR Juga aman Juga aman Ya, dan saatnya kita menguji Semoga tidak ada Kejangkaran lain Ya, dan Posisi skala DC Bismillahirrahmanirrahim Ya, apakah sudah hadir Tegangan Oke, 127 sudah hadir Oke, 127 sudah hadir Ya, dan kita coba lihat Apakah sudah bisa Bermunculan gambar Ya, sepertinya terjadi Oh, nampak ya Ya, dan kayaknya Tabung mesti ditembak ya Kebanyakan untuk TV Slim Mengalami Gejala gelap gambar ya Oke, kita lihat sendiri Gambar cukup gelap ya Jadi, kita akan tembak Tabungnya Oke, untuk penanganan TV Sub ini Dengan kerusakan Mati total Kita Nyatakan berhasil ya Jangan lupa Like, subscribe, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh